Mirsa warga desa rumbu kecamatan Sakra menggelar parade tujak ragi beli sebagai simbol kekuatan dan ajang silaturahmi antar sesama. Uniknya dari tradisi turun temurun ini pembuatan ragi atau bumbu dilakukan kaum laki-laki di desa tersebut. Tradisi tujak ragi beli yang dilakukan warga rumbu merupakan salah satu cara mempererat tali silaturahmi dan simbol gotong royong antar sesama. Warga rumbu menyebutnya dengan gelaran seni budaya batu rumbu. Pada tahun ini kegiatan tersebut kembali dilakukan warga rumbu dengan menggelar parade tujak ragi beli bersama bupati dan port kopimda lombok timur pada kamis pagi di halaman masjid di desa rumbu. Kegiatan ini diawali dengan penyambutan warga rumbu yang serumpun yakni warga peringga selah dan tanah gadang. Masing-masing warga ini membawa beberapa rempah yang akan digunakan untuk pembuatan ragi beli. Kegiatan ini juga diiringi dengan irama gendang beli untuk menyambut kedatangan mereka. Selanjutnya mereka berjalan menuju ke satu lokasi yang telah ditentukan panitia acara. Bupati Lombok Timur dalam kesempatan tersebut mengapresiasi tradisi tujak ragi beli yang rutin dilakukan warga rumbu. Kegiatan tujak ragi beli ini memiliki filosofi kebersamaan di mana segala sesuatu apabila dikerjakan secara bersama-sama akan mudah dilakukan. Sehingga tujak ragi beli ini menjadi simbol gotong royong di tengah masyarakat yang telah dilakukan secara turun-temurun. Bupati juga mengapresiasi anak muda di desa tersebut yang telah berkontribusi besar terhadap penyelenggaraan kegiatan ini. Ia berharap kegiatan ini terus dilakukan agar tradisi ini bisa dikenalkan ke generasi yang selanjutnya. Tujjak ragi beli ini mengenai filosofi kebersamaan. Bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, jika kita konsolitasikan, koordinasikan, kolaborasikan, maka yang berat itu akan berasa menjadinya. Ini inti filosofi daripada tujak ragi beli ini. Bersama-sama kita melaksanakan sesuatu yang jika kita kerjakan sendirian, maka sulit kita akan melaksana dalam waktu yang cepat, waktu yang sesingkat-singkat. Tujjak ragi beli ini adalah merupakan simbol bahwa semua yang kita lakukan itu, jika kita laksanakan secara bersama-sama, maka itu laksan Allah akan memberikan kita. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga acara ini dapat keselenggaraan. Ketua sekali para banyak anak muda kita, generasi pelanjut, kita dirumuh sesempuh dan generasi pelanjut di Biasa Peringasela dan juga para sesempuh dan generasi-generasi kewaris pelanjut di Biasa Pemanjol dan sekitar. Uniknya dalam penyelenggaraan tujak ragi beli ini, proses pembuatan ragi dilakukan kaum laki-laki. Mulai dari penyiapan rempah-rempah, mengupas bawang merah hingga proses penumbukan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati dan Porkopimda mengambil bagian dengan ikut langsung mengupas dan menumbuk rempah yang telah dibersihkan. Berdasarkan keterangan Ketua Panitia, kegiatan ini merupakan tujak ragi beli keempat yang dilakukan warga Rumbu Timur. Tujuan dari kegiatan tersebut sebagai bentuk upaya menyatukan keluarga Tanak Gadang, mulai dari Rumbu, Tegaron, Temanjor, dan Peringasela. Ragi beli merupakan simbol karakter manusia yang terdiri dari berbagai macam, namun disatukan dalam bentuk kebersamaan. Ini tujuannya adalah untuk penyatuan energi positif antara keluarga Tanak Gadang, dari Rumbu, Tegaron, Temanjor, dan Peringasela. Jadi acara ini insya Allah akan terjadi setiap tahunnya untuk memberikan motivasi positif kepada ragi narisi yang baru. Bahwasannya kita walaupun sudah lama terpisah jarak dan waktu, insya Allah dengan momen yang sama kita akan bisa bergabung kembali untuk memberikan motivasi positif untuk daerah dan wilayah kita semua. Jadi simbolis terhadap karakter kita sebagai manusia, bahwa ada yang keras, ada yang halus, dan sebagainya. Sehingga di simbolis inilah kita bisa gabung menjadi satu energi positif seperti itu. Kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari dengan beragam kegiatan yang dilakukan. Khusus untuk hari ini, warga melakukan tujak ragi beli dan selanjutnya dilakukan bisok beras atau pencucian beras di salah satu sumber mata air di desa Rumbu. Zulfikri, Arman Zulfarozi, Selaparang TV, melaporkan.